Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Malik disini Pada video kali ini kita akan belajar bersama Bagaimana menggunakan sebuah tool lezi Untuk penggunaan tool lezi ini Kemarin banyak sekali yang bertanya Bagaimana cara menggunakan tool lezi Agar berbentuk lancip Dan pada video kali ini Kita akan belajar bagaimana menggunakan tool lezi Agar berbentuk lancip Dengan teknik yang sering saya gunakan Oke kita lanjut ke tutorialnya Kita pilih dulu toolnya yaitu tool lezi Dan penggunaan brushnya yaitu lasu Dan untuk pengaturan radiusnya Saya biasanya menggunakan radius yang paling kecil Yaitu antara sekitar 8 sampai 10 Oke kita mulai Untuk penggunaan tool lezi ini Agar hasilnya berbentuk lancip seperti ini Kalian untuk tarikan pertama Jangan ragu untuk menarik toolnya Jadi tarikan pertama kalian Tidak usah ragu-ragu untuk menariknya Setelah kalian sampai pada ujung yang akan dilancipkan Kalian hentakkan disitu Kemudian kalian lakukan tekanan ke arah dalam Untuk kalian yang mau menggunakan tool lezi Agar hasilnya berbentuk lancip Misal kita menariknya dari arah kiri Tarikan pertama Kalian tarik saja toolnya Kemudian pada area yang ingin dilancipkan Kalian lakukan hentakan disitu Kemudian setelah sampai pada ujung yang dilancipkan Kalian lakukan tekanan ke area dalam Oke kita coba menggunakan sebuah bahan Kita coba membuat beberapa bulu pada hewan ini Dengan menggunakan tool lezi Dan kita akan membuat bentuk Tarikan dari tool lezi nya Nanti berbentuk lancip Tarikan pertama Kalian tarik saja toolnya Kemudian pada ujung yang akan dilancipkan Kalian hentakkan disitu Kemudian setelah menghentakkan pada ujung yang dilancipkan Kalian lakukan tekanan ke area dalam Kita coba lagi Kita tarik saja Tidak usah ragu-ragu Dari ujung kiri ke atas sini Kemudian pada ujung yang akan dilancipkan Kalian hentakkan disitu Dan selanjutnya kalian lakukan tekanan ke arah dalam Nah seperti ini Jika kita menariknya dari arah kiri Dan pada ujung di atas yang akan dilancipkan Kalian hentakkan disitu Kemudian selanjutnya kalian lakukan tekanan ke bawah Dengan melakukan tekanan ke area kiri Nah seperti ini Jadi kuncinya untuk penggunaan tool lezi Yang biasa saya gunakan yaitu melakukan teknik seperti ini Jadi untuk kalian yang mau belajar menggunakan tool lezi Dan kenapa saat kita membuat sebuah objek Hasilnya tidak lancip seperti yang saya buat pada video ini Jadi tip untuk kalian yang sering saya gunakan Teknik yang sering saya gunakan yaitu Pada tarikan pertama kalian tarik saja toolnya Tidak usah ragu-ragu Dan pada ujung yang akan kalian lancipkan Kalian hentakkan disitu Selanjutnya kalian lakukan tekanan ke area dalam Jadi kalau dari arah kiri Arah kiri bawah Kalian tarik ke atas Jadi kalian tarik ke atas pada area kanan Setelah itu kalian lakukan tekanan ke bawah Dengan melakukan tekanan ke arah kiri Mungkin sampai disini saja Semoga kalian bisa memahami Teknik yang sering saya gunakan Saat saya menggunakan tool lezi ini Terima kasih Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.